Berikutnya Wakil Presiden Yusuf Kala hadiri peringatan buruh migran internasional di Pusbang Dai Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Wapres berikan penghargaan kepada sejumlah pahlawan penyumbang devisa negara. Peringatan Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Desember digelar di Pusbang Dai Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Wakil Presiden Yusuf Kala beserta Menaker Trans Hanif Dakhiri dan Wakil Dhu Benul Jawa Barat UU Ruzanul Ulung menyapa ribuan pekerja migran selasa pagi. Dalam peringatan ini pemerintah mengapresiasi para pekerja migran, bentuk apresiasi diberikan kepada sejumlah pekerja migran yang dianggap sebagai pahlawan devisa negara. Pemerintah berharap para pekerja migran suatu saat dapat kembali bekerja di tanah air. Karena juga dalam pemerintah itu membutuhkan lapangan kerja yang baik, banyak lapangan kerja yang saman. Pekerja di pabrik juga di Indonesia mempunyai pendapatan yang tinggalkan oleh pemerintah berbeda dengan UFPR yang ada. Untuk menjamin hak dan kewajiban para pekerja migran, pemerintah memberikan perlindungan sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja di Indonesia. Pajia Prianto melaporkan untuk NAD.